Itu kasus pencurian terhadap seorang wanita dengan cara menusuk mata korban menggunakan gunci motor yang kemudian memborgol tangannya korban diungkap Polres Deli Serdang. Ironisnya korban merupakan pacar dari adik kandung tersangka. Pencurian dengan kekerasan dengan korban seorang wanita berinisial MR, warga kecamatan Tanjung Morawa, kebuatan Deli Serdang yang tak lain merupakan pacar dari adik kandung tersangka. Kejadian ini berawal ketika tersangka Ahmad Putra, warga Dusun 3, desa Tanjung Morawa B, kecamatan Tanjung Morawa, kebuatan Deli Serdang meminta tolong kepada pacar adik kandungnya untuk diantarkan ke daerah Ampas, Kota Medan pada 3 Oktober 2021 lalu. Sesampainya di daerah Ampas, tersangka kembali meminta tolong kepada korban untuk diantarkan ke kawasan Sungai Ular, kebuatan Serdang, Bedagai. Tanpa curiga, korban berinisial MR ini pun mengantarkan tersangka ke lokasi yang diminta. Sesampainya di kawasan Sungai Ular, korban langsung dianiaya dan diborgol tangannya serta ditinggalkan di kawasan semak-semak. Kemudian tersangka langsung melarikan motor milik korban. Mendengar kesaksian korban, adik tersangka yang bernama Aziz Ramadan langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Korban langsung dianiaya, dibergol dan dibuang di sekutaran dekat Sungai Ular. Kemudian pelaku langsung membawa kabur sepeda motor jenis Honda CRF yang mana sepeda motor ini sudah dijual oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri, sebelumnya sudah kita ketahui identitasnya, namun karena pelaku melarikan diri, pada saat kemarin lah baru kita berhasil menangkapnya. Barang bukti motor sudah dijual oleh tersangka dengan harga 3 juta rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KHWP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deliserdang.